bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabarihi wa manu ala wa'adhu al-darsul awwalu al-raudu wal-binahu karena baca dulu ya tak ganti ya amin meroja as fil asma'i ini sekarang fokus ke isim fil asma'i pada isim-isim ya jama' isim al-ismu imma mu'rabun isim bisa berubah mu'rab bisa berubah mabni fil mu'rabu maka mu'rab isim mu'rab dia adalah apa-apa yang berubah akhirnya disbabkan amir nahu contoh ya al-mudarrisu telah datang mudarris guru al-mudarrisu marfu'un sa'altu al-mudarrisa al-mudarrisa mansubun salam tu'ala al-mudarrisi al-mudarrisi maj'rurun wal-mabniu ma'la yatagwayyaru akhirku bisababil amili dan mabni apa-apa yang tidak berubah akhirnya disebabkan amil nahmu jaa ha'ulai ha'ulai fi mahalli ruf'in sa'altu ha'ulai ha'ulai fi mahalli nasbin salam tu'ala ha'ulai ha'ulai fi mahalli jarrin disini ha'ulai ha'ulai semuanya sama pada posisinya dan karena dia mabni jadi rokatnya tidak berubah tapi mahalnya tetap berubah fi mahalli ruf'in nasbin dan jarrin sesuai posisinya al-mu'rabu wal-mabni isim-isim mu'raab dan mabni minal asma'i mu'raab mabni dari isim-isim apa saja al-asma'u kulluha mu'raabatun seluruh isim semuanya mu'raabah adalah bisa di-iqraab maksudnya dia berubah akhirnya ma'ada kecuali al-fi'ati al-ati'ati kelompok-kelompok berikut ini yang pertama al-awwal yang pertama al-domairu ya domir-domir mislu huwa mu'ahum anta'antum ana zahabtu tu nya ya qalu wawunya wawunya hadihi domairu ruf'i ini domir-domir ruf'a' ro'aytuhu hu ya ro'aytuhuhu as'aluka ka dorobani ni hadihi domairu nasbi tadi anak-anak semuanya ro'aytuhuhu nya as'aluka ka nya dan dorobani ni ni nya kitabuhu daftaruhu ismuka alaiha lana kitabuhu ini domair aljar domirjar daftaruhu ha juga jar ismuka ka juga jar alaiha ha dia jar dengan huruf ala lana nanya juga jar karena huruf lan fani yang kedua yang mabni yang kedua adalah isim-isim isyarah hadah hadih selain yang isyarah menunjukkan dua hadhani wahatani dhanika tanika mukraban yang menunjukkan dua mukrab selain itu adalah isim mabni isim-isim mausul mislu alladhi allati alladina ini semuanya mabni kecuali yang menunjukkan dua isim mausul dua yaitu alladani allatani ini mukraban ini masuk mukraban al-rabi asmaul istifhami isim-isim istifham mitlu man aina ma mata kaifa ba'du zurufi mitlu idha al-ana haithu amsi ini zurat-zuruh mabni idha al-ana haithu amsi tapi tetap misal kalau minal ana dia fi mahali jerin bihar fi lba kalau kemasukan min tetap dia fi mahali jerin kalau seperti ini tidak kemasukan huru apapun maka dia hukum asalnya fi mahali nas bin seluruh misal citu ilabai tika amsi citu ilabai tika amsi amsi apa lorfun mabni lorfun makani mabni alal kasri fi mahali nas bin amsinya al-ana juga mabni alal fatri fi mahali nas bin hay juga mabni alal dhomi fi mahali nas bin idha juga mabni alal sukun fi mahali nas bin as sadis asma ul af'ali isim isim fiil isim fiil maksudnya dia isim bentuknya tapi maknanya fiil mislu amin maknanya ajib dua ana ya Allah kabulkan dua kami ya Allah du'a amin maknanya uff uffin wala taqullahumah uffin uff ahin ah ahin ini juga isim fiil as-sabi al-a'dad al-a'dad al-murokab ad-ad murokab yang sebelah sampai sembilan belas kalau ad-ad yang selain sebelah sembilan belas maka dia tidak ma' tidak madni ini ini selain ahada asyaro tis ata asyaro atau bilaan bertingkat asalita asyaro kemudian kemudian di a'dad murokabah khusus angka 12 dia bagian pertamanya mu' 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 isna asyaro ro' itu isnai asyaro maror itu bi'ifnai asyaro khusus yang 12 itu tidak tidak magni bagian pertamanya bagian keduanya asyaro magni ada dijelasin bawahnya lihat aljusul awal min ithna asyaro mu' rabun jus pertama di ithna asyaro mu' rab yadrusu fil fasli ithna asyaro taliban yadrusu fi'il mana failnya ithna asyaro dia alamatu rahmini apa al-alif li'anahumul haq bil-muthanna taliban tamiz ro' itu isnai asyaro atau ro' itu isnai asyaro taliban isnai abinat matmulun bihi mansub wa'alamatunasbihi al-iyak hadat wa'amu li'snai asyaro taliban li'snai majrur wa'alamatun jarih al-iyak li'anahumul haq bil-muthanna wa'ashara madni taliban tamiz baik sampai sini merojah isim-isim abni selesai alamatul i'rob alamat-alamat i'rob al-asliyatu wal-fara'iyyatu yang asli dan huruf cabang alamatul i'rob bil-asliyatu fil-ismi alamat i'rob asli dalam isim ada tiga pertama al-dhammatu wa'i'alamatun raf'i yang kedua al-fathatu wa'i'alamatun nasbi ya alamat alamat dari nasob al-salif yang ketiga al-kasratu ya kasrah wa'i'alamatul jarih dia adalah tanda cer wahunaka alamatun ukra far'iyyatun dan juga ada tanda lain yang huruf wahya fil-anwa'i al-atiyyati dan itu alamat hurufnya alamat cabang ada di jenis-jenis berikut minal asma'i dari isim-isim pertama sampai berapa ini lima ya lima jenis disini ini jama' mu'anad salim mamnu' minas-sor atau gayru bun-sorif al-asma' al-khumsah isim yang lima jama' al-khumsah karis salim dan mutanna emang gak ada jama' taksir jama' taksir alamatnya asli semua ya kan kemudian apa lagi kalau gak ada isim mu'frod isim mu'frod alamatnya asli semua alamat asli fathah kasrah dan asob ya dan domah fathah dan kasrah ini yang huruf di isim-isim ini yang pertama jam'ul mu'anad salim alamatun nasbifihi al-kasratu alamat nasobnya alamat nasob padanya pada jama' mu'anad salim adalah kasrah nahu khalaqallahus samawati wal ardo mana jam'ul mu'anad salim as-samawati kenapa gak samawata karena dia jam'ul mu'anad salim alamat nasobnya kasrah minas samawati kenapa gak dibahas minas samawati alamat jernya kasrah karena dia alamat asli ya kita sekarang pembahasannya alamat fu furuh alamat rofahnya dia juga dom sama kita fokus di sekarang alamat far'iyah yang kedua alamat alamat asli dari nasob apa fat sedangkan di jama'ul mu'anad salim disini kasrah berbeda al-thani al-mamnu'u minas-sorfi alamatul jarri fihi al-fatfat alamat jir padanya adalah fatha mamnu'u minas-sorfi harusnya jirkas esra nah ini mamnu'u minas-sorfi menyelisihi maka dia dimasukkan ke dalam alamat furuh bukan usul contoh idhab ila fir'a'una innahu togho fir'a'una ila fir'a'una harusnya ila fir'a'uni normalnya asal tapi disini fir'a'una kenapa karena fir'a'una adalah termasuk isim war'umun suarif atau isim mamnu'u minas-sorfi al-talif yang ketiga al-asma'ul khamsah isim yang lima apa itu abu ka'ahu ka'hamu ka'fu ka'fu ka'lu dan luma'li dan ini semuanya alamat furuh dia prof'a' nasob jirnya furuh semua setiap tanda pada isim khamsah asma khamsah adalah far'iyah adalah kuruh cabang wahiyah yaitu alamat raf'i al-waw alamat raf'i adalah waw nahu aja'a abu apakah telah datang abu abu sebagai fa'il mar wa'alamat raf'i aduh tapi disini al-waw li'annahu minal asma'il khamsah kemudian alamat nasbi al-alif alamat nasobnya alif harusnya alamat asal nah disini dia alif maka dikeluarkan jadi furuh nahu a'rifu abaka abaka adalah mafulun bihiman sub walamat nasbihi apa al-alif li'annahu minal asma'il khamsah alamat al-jari al-ya'u harusnya kasroh disini iya nahu a'ina sayyaratu abika abii adalah mudhafun ilaihi maj surur wa'alamat jarihi al-ya'u harusnya kasroh li'annahu minal asma'il khamsah ta'if tu'rabu al-asma'ul khamsah tu di Arab isim-isim yang lima bihalih alamati dengan alamat alamat ini dengan tanda tanda ini jika dia mudhafatan ila ghairi ya'il mutakallim jika dia ditafakan kepada selain ya mutakallim wa'illa maka kalau di Arabkan kepada ya mutakallim u'ribat bil alamat asliyati maka dia di Arabkan dengan alamat asli saya punya satu saudara akhirnya tidak mudhaf harus didafakan dulu dan didafakannya tidak boleh mutakallim kalau mutakallim abie yang jeninya jauh abie ro'aytu abie marortu bi abie bentar alamatnya apa kalau yang mutakallim dommah muqaddara fatha muqaddara dan ya muqaddara alama qobla ya'il mutakallim semuanya kalau tidak didafakan alamatnya apa zahir asli zahir kalau di mudhafakan kepada ya mutakallim alamatnya apa muqaddara asli tapi muqaddara li akun akun ya muktada muakkhwar mana khobarnya li jarum majlur bimahali khobar mukaddara akun ya dommah ya muktada alamat sa'al tu'akon saya bertanya kepada seorang saudara akun harusnya akun karena tidak didafakan jadi akun tetap fatha anta ka'akin engkau seperti saudara akun tidak didafakan maka tetap kas kasro harusnya ka'akhi anta ka'akhi anta ka'akhi anta ka'akhi muhammadin maka iya karena tidak didafakan menerijik tetap kasro alamat asli yang keempat jam'ul mudakaris salim jam'ul mudakaris salim kulul alamat fihi far'iyyatun sama jam'ul mudakaris salim seluruh tanda-tandanya adalah far'iyyah keluar dari asal keluar dari usulnya ini domah naswa ab khatha dan kasroh ini bukan tiga-tiganya apa alamatun raf'i al-waw alamatun nasbi al-ya'u alamatun jari al-ya'u alamatun raf'i al-waw nahu contohnya al-khul al-mudarrisun 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 fa'ilun marfu' alamat raf'i apa al-waw alamatun nasbi al-ya'u nahu sa'altul mudarrisina al-mudarrisin alamatun nasb apa dia apa makhulun bihi mansub alamatun nasbi apa al-ya'u alamatun jari al-ya'u juga nahu hadihi hurfatu al-mudarrisin hurfah ini ruangannya guru-guru al-mudarrisin adalah mudha'fun ilay wa'alama'ni majrur wa'alama'tu jarrihi al-ya'u terakhir al-muthanna yang masuk alamat far'iyah sama kullul alamat pihi far'iyyatun seluruh alamat alamatnya adalah cabang kur far'iyy wahiyah alamatun rahi al-alif nahu ghoba talibani talibani alif alamatun nasbi alamat nasabnya al-ya'u talabal mudiru talibaini talibaini ya makhulun bihi mansub alamatun nasbihi al-ya'u talibaini alamatun jari al-ya'u hadihi al-ghurfatu li talibaini talibaini majrur biharfi li harfi al-jar li alamatun jarrihi al-ya'u li'anahu ismun muthanna ini semuanya tadi i'rob asli i'rob i'rob zahiri sekarang kita masuk i'rob takdir santai al-i'rob takdiri i'rob takdir maksudnya mukaddar kalau yang misal kalau misal yang takdiri jah i'isa i'isa apa fa'il marfu wa'alamatun ruhihi dhammatun muqad daratun alal alif lazimah li'anahu ismun maksor sebagian maksor sebagian memasukkan ke hurung syarif yang bersambung dengan alif lazimah yang jelas dia alamannya satu sama mukaddar domahnya mukad darat la tadharu tidak tampak alamatul i'rob tanda-tanda i'rob fi salafati anwa'in pada tiga jenis minal asma dari isim-isim pada isim ada tiga jenis isim yang alamat i'robnya tidak tampak harus muqaddar apa itu fatuqaddar fihal alamat maka di dalamnya tanda-tandanya harus ditakdirkan harus muqaddar diperkirakan yaitu qaddar ditakdirkan maksudnya diperkirakan wahadil anwa'u maka dan jenis-jenis yang tiga ini adalah dia al-maqsuru isim-maqsur yang pertama wal-manqusu isim-manqus yang terakhir wal-mudaw ilah ya'il mutakalim yang diidopahkan daripada ya mutakalim contohnya kitabi abi hadah kitabi ra'aitu kitabi narortu bi-kita bi-abi bi-kitabi maka alamatnya semuanya doma muqaddar fatha muqaddar ya muqaddar maksud juga mustafa hadah mustashwa hadah mustashwa ra'aitu mustashwan maradu bin mustashwa maksud semuanya doma fatha hasrah muqaddar manqus yang muqaddar hanya rafa' dan jir nasobnya zahir al-qadiyya cia' al-qadiyya disini rafa'nya apa doma muqad darah tapi kalau ra'aitu al-qadiyya dia fatha zahirah ya susman muncul ya muncul nah wa marartu bil qadi ini menjadi muqaddar lagi ya kasrah muqad darah kita bahas satu-satu al-awal al-maqsur disim maksur masya Allah udah 20 menit ya cepet juga kalau di kelas paling 10-10 menit rekaman 15 capek anak-anak udah latih insya Allah masih kuat ini ya minimal sampai halaman halaman ini halaman 12 lah selesai langsung ringkasan al-maqsur isim maksur huwal ismul muqrabu alladhi akhiruhu alifun lazimatun isim maksur apa huwal ismu dia adalah isim al-muqrabu yang muqrab alladhi yang akhiruhu akhirnya alifun lazimatun alif lazima alif bengkok tapi gak harus bengkok ya awas gak harus bengkok jah misalnya ada hadah aso aso kalau b masukkan alif al-aso maka jadi asonya gak bengkok alifnya biasa ke atas cara penulisan aja ini ya cara penulisan aja dibengkokin atau enggak nanti contohnya ada al-aso gak bengkok baik huwal ismu muqrabu alladhi akhiruhu alifun lazima contoh al-mustashwa al-fata al-aso al-mustashwa panjang ya setelah fa ada alif al-fata sama harusnya kan al-mustashwa u al-mustashwa 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 al-hamzah tapi ini alif jadi tersukuni jadi kayak uruf mad uruf illah al-aso juga aswa tongkat al-aswa tongkat ini ada alif ini penulisan aja cara penulisannya aja yang jelas semua alif di akhir kalau dia isim namanya alif lah lazima kalau fi'il misal contohnya apa da'a apalagi qola cara sama da'a alif alifnya berhenti ini fi'il qola alifnya pengkok ini semuanya huruf illah kalau di fi'il huruf illah kalau disini kita namanyakan alif lazima kalau disana alif illah di fi'il kalau disini kita katakan alif lazima baik tuqaddaruh tuqaddaruh fiha al-alamat al-salafi tuqaddaruh ditakdirkan maksudnya diperkirakan padanya fi'il al-alamat tanda-tanda al-salaf yang ketiga nahmu contoh kotal al-fatah al-af'a bil'asoh langsung semuanya oke kotala telah membunuh al-fatah seorang pemuda al-af'a al-af'a sinonimnya fa'ban hayyah yaitu ular nama lain ular al-af'a bil'asoh dengan tongkat ini semuanya isim maksor jarang-jarang kalau dimulafos gak dikasih semua gini ya ini Syekh Abdul Rahim enak ngasih contohnya kotalal fatah al-af'a bil'asoh al-fatah fa'il marfu wa'alamat raf'idham ma'uqad darah al-af'a wa'af'ulun bi'himan sub wa'alamat al-as'bi fath'atun muqad darah bil'asoh al-asoh majlur wa'alamat jarihial ini kasroh kasroh muqaddarah takulu fi'i'rabi hadihil kalimati takul kau katakan fi'i'rabi dalam meng'i'rabi hadihil kalimati kata-kata berikut tadi al-fata kita sudah belajar banyak ini jadi enak al-fata fa'ilun marfu' al-amatu raf'ih dhammatun muqaddarah al-af'a ma'u'lun bi'him mensub alamatu nasbihi fath'ah muqaddarah fath'atun muqaddarah al-asoh majlurun bilba wa'alamat jarihi kasrotun muqaddarah lihat catatan kakinya lihat izanu'wina di bawah kecil ada catatan kakin di footnote footnote izanu'wina al-maqsuru isi maqsur jika ditanwinkan huzifatil alif maka alifnya di hapus finutti dalam pengucapan liltiqo'i kakinya kakinya ini karena pertemuan dua sukun nah contoh al-fat'ah kalau ditanwinkan maksudnya alif lamnya dibuang menjadi fat'an kemasukan alif lam al-fat'ah al-mustashfa dibuang alif lamnya ditanwinkan menjadi mustashfan al-asoh dibuang alif lamnya ditanwinkan menjadi as'on jadi isim nakiroh maksudnya kalau masuk alif lam isim ma'rifah kita jadikan isim nakiroh ya wahina idin maka ketika itu tuqaddarul alamatu ditakdirkan diperkirakan alamat alamat alal alifil mahdufati di atas alif mahdufah bukan alif lazimah lagi ya nahku tuqaddar ini beliau terlihat sekali ya itu ditakdirkan di atas alif mahdufah kalau tan kalau alif lam ada berarti alif lazimah alif lam kelihatan ta'ibnahu ittasolah mustafan bifatan duhan masya Allah ittasolah ya bertemu atau menelpon mustafan mustafa atau mengittisol menyambung menelpon bifatan dengan seorang laki-laki pemuda pemuda laki-laki bifatan duhan pada waktu duha duha sebagai apa mansub karena apa dia dorfun dorfun mansub walamat duha duha ismul majurur wal duha wal layli kenapa orang bi wawi kosan wawunya kosan kenapa enggak wadduhi atau wadduhai karena duha adalah ism man mak maksur maksur baik insyaallah masini balik lagi yang kedua lanjut al-manqusu ism manqus huwal ismul mu'rabu dia adalah ism mu'rab al-la-di-akhiruhu ya unla-zimatun nikah kusta dia adalah ism mu'rab yang akhirnya adalah ya la-zimat maksur makublah yang maksur dikasrohkan apa-apa yang sebelum sebelumnya nah contoh al-qadid kalau tadi kan fakah tadi ya al-qadol kalau manqus maksur fakah sebelum alif la-zimat kalau manqus sebelum dunia-nya pasti khas roh al-qadid hakim al-muhami pengacara al-thani kedua al-madi yang kemarin yang telah lampau al-wadi lembah al-ma'ani jama' makna 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 tuqaddaru fihi al-dhammatu wal-kasratu saja ya awas ditakdirkan dalamnya adalah domah dan kasratu saja ya rohfa' dan jernya saja watau haru dan ditampakkan fihi padanya para isi manqus al-fathatu ya fathah pada posisi nas nas naku sa'ala al-qadid al-muhami anil jani al-qadid hakim al-muhami pengacara al-jani penjahat sa'ala al-qadid al-qadid bertanya al-muhami kepada pengacara anil jani ya tentang si penjahatnya al-jani penjahat jinai yang membuat kejahatan melawan kejahatan yang dituduh melawan kejahatan al-jani dilindungi muhammi maka si kaudid menayakan pengacara pembelanya ta'kulu fi'i rob bihadir kalimati engkau katakan pada irob kata-kata berikut tadi al-qadid sa'ala al-qadid ya al-qadid fa'ilun narkuh wa'alamatul rafi dhammatun muqad darotun al-muhami sa'ala al-qadid al-muhami maf'ulun al-muhami ya bacanya maf'ulun bihi mansubun wa'alamatul nasbih bat hatun zahiratun al-jani ya ini tadi anil jani kasrah majrurun bihi harfi an wa'alamatul jarihi kasratun muqad darotun alal alif alal ya il lazima ya lazim ya yang harus alif lazima beri alif yang harus baik tambahan ilmu berikutnya waqadiyakunu terkadang al-manqus mahzufal ya'i terkadang isi manqus yaknya dihapus tadi seperti maksur kapan kapan ketika tanwin ketika nakki nakki roh al-qadi ma'rifah ada alif lang al-muhami posisi nakki rohnya gimana posisi ketiri tanwin nakku contoh zahab al-qadi harusnya sekarang qadin qadin ila muhamin kepada muhamin kenapa tidak ada nasobnya disini karena kalau nasob dia lohir rohaitu qadian marah rohaitu muhamian ya lohir kan judul kita adalah takdir muqaddar laba qadin qadin ila muhamin muhamin qadin fa'il marfu alamat rohnya apa lommah muqad darah alal ya'il ma'lufah muhamin sama majrur wala berjadahi kasrah muqad darah alal ya'il ma'lufah qadin fa'il marfu'an apa takulu fi'i'rob bihatayni kalimat ini engkau katakan pada i'rob dua kalimat ini kata ini maksudnya qadin fa'il marfu'an fa'il yang marfu' alamat rafi'i alamat rafi'i dhammat muqaddarotun dhammah muqad darah alal ya'il ma'lufati pada ya'il ma'lufah pada yang terhabus muhamin majrurun bihar bi'ilah majrurun bi'ilah majrur karena huruf ilah alamat jarrihi alamat jarrinya kasratun muqaddarotun kasratun alal ya'il ma'lufah di atas ya' ma'lufah al-thalif yang ketiga terakhir di bahasa kita al-mudhaf ilah ya'il mutakallim yang dimudhafahkan kepada ya'il mutakallim padanya tanda-tanda yang tiga nah'u da'a jaddi ustadi ma'a zumalai da'a mengundang jaddi kakekku ustadi ustadku kakekku mengundang ustadku ma'a bersama zumalai teman-teman kelasku semuanya dijadikan kalimatnya langsung ringkas ini beda cara Indonesia dengan buat ni'mah di pula khos tiap orang beda-beda isi kepalanya nah style-nya beda banget takulu fi i'rabi hadihil kalimati engkau katakan pada i'rab kalimat-kalimat berikut jaddi jaddi kalau ya' mutakallim ya'bah membawakun domirun mutassilun magniun ala asukuni fi mahalli jarrin mudawun ini ya' mutakallimnya di domir nah sekarang sebelumnya ada mudaw apa itu cad ustad dan jumala wa huwa mudaw dia mudaw sebenarnya nah i'rab mudaw ini apa jaddi fa'ilun mar pu'un wa'alamatu rahmihi dhammatun muqad daratun kalau mau ditambahin alama qabla ya'il mutakallim di atas apa-apa sebelum ya mutakallim ustadi maf'ulun bihi mansub wa'alamatun nasbi fathatun muqaddaratun alama qabla ya'il mutakallim zumala'i muqaddaratun ilaihi majrur mana salah ini buat muqaddaratun ilaihi ma'al zumalai oh ya ma'al betul ada ma'al betul anak kira min tadi ma'al itu adalah dorof zumala dia selain mudaw ilaih dia juga mudaw kepada iya ya dia selain dia mudaw ilaihnya dengan ma'al dan dia mudaw dengan ya mutakallim jaddi tadi juga jaddi bahwa mudaw ustadi bahwa mudaw zumala'i mudaw ilaihi majrur ilaihi kemana mudaw ilaih ma'al mudaw ilaih kemana ma'al ma'al dorof adalah mudaw ma'al itu ada khilaf ma'al dia huruf atau isim karena ma'al sebagian ma'al huruf cuma ciri-ciri isim apa bertan dan ma'al ma'al bisa bertan ma'al zahab tu ma'al zahab zahab muhammadun wa amrun ila suki ma'al bersamaan dan ma'al bisa bertan maka kebanyakan ma'al dijadikan roh dorof oleh para ahli nah ada yang menjadikan huruf dengan alasannya masing-masing yang jelas dia ma'al gak gak bisa ma'i gak mungkin min ma'i itu menjadikannya kalau dorof kalau kemaksudan min bisa kasroh contohnya qobla min qobli jadi min waro'a menjadi min waroi min waro'a ada di quran semuanya ada semua kalau ma'al gak mungkin gak mungkin masukkan huruf maka ma'al diperselisihkan huruf masuk huruf gak mungkin nah dia ma'al gak pernah masukkan huruf min ma'i min ma'i emangnya diperselisihkan ala kulihal kita tahu ma'al dia gak mungkin apa namanya harokat akhirnya selain ini kita keluar masuk kembahasan lagi ustadi udah catatan kaki lihat nomor 2 tadi ada catatan kaki pertama ya yang mana ila muhamin kita muhamin di atas paling atas itu ada muhamin disini katakan tafbutu ya ulmanqus fi salatihalatib ya manqus tetap ya pada tiga hal satu an yakuna muhallan bil alif walan nahu al-kawli jadi dia tidak terhapus tafbutu pasti gak dihapus seperti ini muhamin kan terhapus yaknya gak ada kaudin juga gak ada ketika kemasukan alif lam satu kemasukan alif lam yaknya keluar tampak jadi yak lazimah sekarang kalau muhamin yak mahluf kapan tidak mahluf maksudnya yaknya ini muhamin satu ketika masuk alif lam al-kawli kedua an yakuna mudhafan ketika dia mudhaf contoh nahu nahu kaudi makkata anta kaudi makkata engkau adalah kaudi mekkah hakimnya mekkah kaudi mekkah kaudi basroh kaudi erok banyak ini yaknya harus muncul jim an yakuna mansuban dan ketika dia mansub makanya yaknya wajib tampak nahu sa'al tu kaudian yaknya harus nampak gak boleh dihilangkan baik di tiga hal aku masuk alif lam dia mudhaf dan ketika dia kondisi mansub alif lam mudhaf dan kondisi dia mansub catatan yang kedua tentang zumala tadi sebagian ahli nahbu berpandangan berpendapat bahwa ini adalah kasroh lahirah maksudnya apa mudhaf kenapa adakah yang tidak kasroh isim didokhakan kepada yang muthakelim ada yang bentuknya tidak kasroh habi yaitu abun ro'ai hada abun maksudnya untuk ini ya kemasukan huruf jer ketika kemasukan huruf jer apakah dia tetap kasroh muqoddaroh ataukah kasroh dohiroh ketika maksudnya majurur yaitu mudhaf kepada yang muthakelim min bayti marortu biabi dan seterusnya ya semuanya punisi majurur sebagian arinahmu mengatakan kasroh loh kalau ngelihat kitab-kitab seperti itu ya dimaklumin bukan kitab dimaklumin karena memang hukum asalnya jer adalah kasroh itu kasroh apa yang ditakdir takdirkan kata sebagian arinahmu tapi kebanyakan yang dipakai tetap rata-rata dia adalah kasroh muqod muqoddaroh karena mengikuti atasnya jika kodi marortu bi kodi baik tinggesan dari tabel 11 alamatul i'arabiyah wal-fara'iyah fil ism al-halah al-i'arabiyah al-amil al-ism dua alamatul i'arabiyah al-asliyah jamul mu'anati salim al-muthanan jamul mu'anati salim al-mamnu minasur basmal komsa silakan dibaca al-marku alamatul roh bawahnya ngedah rohkat al-marku wal-alamatil rohmi langsung jah di bahasa langsung jah al-abina pakai harokat nah wal lurus itu satu kalimat itu keren atof atof semuanya wal-banatu wal-banatu wal-walidani wal-walidani wal-akrabu wa-ibrohimu na'am wa-ahu na'am datang anak-anak anak-anak laki-laki dan perempuan dan kedua orang tuanya dan kerabatnya dan ibrahim dan saudaranya ibrahim jah jah al-abina'u abina'u disini apa isim yang irobnya asli wal-banatu jamamunasalim wal-walidani musanna wal-akrabun jamamudhakar salim wa-ibrohimu mamnu minasor wakuhu dalam satu jumlah ini ya jah al-abina'u wal-banatu wal-walidani wal-akrabuna wal-wai wakuhu pinter ya ini style beliau emang dalam satu jumlah nyakuk semua sudah tinggal alamatnya yang asli ya dhommah jamamunasalim dhommah alamat 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 alif jamamudhakar salim alamat 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 semuanya bommah asmalqom sa'al waw sekarang lanjut ro'aytu posisi mera'sob apa ro'aytu ro'aytu alamat wal-banatu wal-banati wal-walidani wal-akrabinani wal-akrabinani sejak memetang akrabinani wa-ibrohimah wa-ibrohimah akhah 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 menjadi wa-akhah naam ro'aytu al-abna'a wal-banati wal-walidaini wal-akrabinani wa-ibrohimah wa-akhah ini semuanya mansub asli jamamunasalim wal-banati muhtanah wal-walidain mudhakar salimnya akhrabin mamnu' minasar ibrahimah akhahu asma'ul khumsah alamatnya di bawahnya di ringkasan dari kita membahas sebelas sepuluh alaman di ringkas dalam satu tabel alamat nasob dari asli alamat asli nasob fathah alamat furuk di jamamunasalim apa nasobnya kasro mutanah ya jamamunasalim ya mamnu binasar ya asma'ul khumsah alif salam majrur silahkan jangan salah salam tu'ala saya menyalani pada mereka semua tadi salam tu'ala sabna salam tu'ala eh salam tu'ala sahih wal-banati nah salam tu'ala wal-walidaini salam tu'ala akrabina terus wa-ibrohima wa-afi 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 nah salam tu'ala al-abnai wal-banati wal-walidaini wal-akrabina wa-ibrohima wa-afi ya saya menyalami anak-anak laki-laki perempuan dan kedua orang tuanya dan rabatnya dan ibrahim dan saudaranya ibrahim satu kalimat ya alamat kasroh asli apa al-abnai kasroh alamat asli alamat jir aslinya kasroh alamat jama' munasalim sama kasroh ya mu-fanna ya alamatnya akrabin jama' mudakar salim apa alamat jirnya ya juga mamnu binasorof nah ini beda ini hati-hati yang selalu mengejebak ibrahimah ya fathah alamat jir dari mamnu binasor fathah asmal khamsa akhihi ya sekarang i'rob takdiri tadi i'rob asli ya ini i'rob asli dan farai tapi yang dohir tadi ya yang tampak sekarang yang mukaddar ya yang mukaddar silahkan jah'ah jah'ah sodiki al sodiki terus apa ini muhamid muhamid al muhamid jah'ah al muhamid terus jah'ah al mustafa enggak jah'ah lagi ini satu dia satu kalimat jah'ah sodikil muhamid mustafa datang temanku yang seorang pengacara yang dia bisa namanya mustafa atau mustafa disini kayaknya yang artinya yang mulia mustafa mustafa yang yang mulia sodiki mudof paraya mutakellim al muhamid menqus mustafa maksur semuanya domah muqaddara alamat rafak domah muqaddara 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 mulia menjau jah'ah jah'ah sodikil muhamid muhamid mustafa nah ro'ay itu ro'ay itu sodikil muhamid hmm awas muhamid si manqus mansubnya ro'ay itu sodikil sodikil disini fatham maksur ya semuanya maksur nah sodikil boleh tapi sodikil al muhamid al mustafa cuma harumat akhirnya digerak kalau sodikil sodikil saja nah al muhamid na'am al muhamid al mustafa awas manqus mansubnya yaknya fathadzah hirah bukan fatham muqadd sering ketip ketipunya di iya muncul iya muhamid ra'ay itu sodikil al muhamid al mustafa sodikil disini fatham muqaddara ya makhulun bih alamat mansub alamat nasub fatham muqaddara al muhamid al muhamid ma'fulun bih mansub wa'alamat nasbihi fathah zahirah al mustafa ya ma'fulun bih mansub wa'alamat nasbihi afan ini bukan ma'fulun bih al muhamid disini sifat ya na'ad na'ad sodikil mustafa sebagai sama na'ad kepada sodikil ini na'ad bukan ma'fulun bih kecuali pecah-pecah ra'ay tul muhamid ra'ay tul mustafa ini satu kalimat satu jumlah satu jumlah iya satu jumlah ini khas gaya beliwa gitu saya melihat temanku yang seorang pengacara yang mulia ini yang terhormat mustafa murah ini na'ad na'ad ya muhamid juga kalau muhamid lebih ke badal bukan na'ad pekerjaan soalnya sih ini belum masuk babnya yang penting yang jelas salam tu'ala silahkan salam tu'ala sodikil nah salam tu'ala sodikil al muhamid al mustafa saya menyelami temanku yang seorang pengacara yang mulia ini yang terhormat semuanya kasramuqad darah nah semuanya kasramuqad darah apa yang bedakan dia jadi muncul ini cuma mankusnya aja cuma mankus cuma mankus ketika mansub dia posisi mansub dia muncul muncul khusus mankus salah ini tuh enggak salah apa muh ro'ay itu sodikil tetap muqad darah nah al muhamiyah al qadiyah nah ini kalau mansub gimana gak harus makbulun bihi gak harus makbulun misal innal muhamiyah innal muhamiyah maktulun sesungguhnya pengacara itu terbunuh misal inna kemasukan huruf nasob innal muhamiyah ya kan al muhamiyah maktulun kemasukan inna innal muhamiyah maktulun maktulun ketika mansub aja mankus dia walakal sekarang latih lagi bahwa terakhir ala alamatul asli wal far'iyah wal zahirah wal muqaddara ini alamat asli far'i zahir dan muqaddara digabung jadi satu jumlah satu jumlah ini satu jumlah ya bukan dibisa-bisa al marfu' ya marfu' hadarul abna'u wal banatu wal walidani wal akrabun wal ibrahim wa akuhu wa sadiqi al muhamiyah al mustafah itu bukan muhamiyah ya itu sudah digantikan itu sukun kan amantum disitu sudah disukun belum muhammi atau masih muhammiah muhammiah salah al muhammiah sudah dibenerin anak-anak tak suruh benerin salah cetak harusnya al muhammi bukan al muhammiah itu sudah dibenerin belum dibuku itu belum itu digantikan disukun al muhammiah salah cetak karena muhammiah hanya posisi man sub disini semuanya profa' sampai wa akuhu wa sadiqi disini masih atof al muhammi mulai badal al mustafah na'at ini satu jumlah ya al muhammiah 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 nah ini baru ini mansub da'awku saya mengundang al muhammiah anak lelaki wal banati dan anak perempuan wal walidani dan kedua orang tuanya wal akrabin dan kerabat-kerabatnya wa ibrahim dan ibrahim wa akuhu dan saudara ibrahim wa sadiqi dan temanku al muhammiah Yang seorang pengacara Al-Mustafa Yang mulia Yang terhormat Karena jurur Ittasoltu bilabnai walbanati walwalidaini walakrobina Waibrahima waakihi wa sadiqi al-muhami al-Mustafa Kalau mau digabung ya Wa sadiqi al-muhami al-Mustafa Tapi jangan diinter merancukan Ya pembacaan dengan ya irobeda ya Wa sadiqi al-muhami al-Mustafa Ini cara membacanya Makanya tidak ditulis Kalau ditulis bahaya Tidak dikenanya Mansub lagi Ini acara pembacaan yang imla'i Faham sampai sini ya Insyaallah muradja'ah 12 salaman Selanjutnya Tinggal isim mansub dan majurur Masih-masih yang sederhana-sederhana Belum dibagi-bagi macam-macam belum Sederhana-sederhana tapi menyeluruh Ntar fi'il sudah Fi'il yang mukaddar apa Da'yada'u yamshi yansa Masukkan lan'ansa Lam'ahuj Ada alamat jazim Yang mukaddar Alamat nasub yang mukaddar Kemudian alamat rofa' Yang mukaddar Nanti pelombasan berikutnya Insya' Insya'Allah Rasulullah 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 Terima kasih.